Hai teman-teman saya Lulunike nah kali ini tuh aku mau kasih lihat teman-teman ya mengenai renovasi rumah disini aku bakalan kasih lihat ke teman-teman semua nih tahap-tahap dalam renovasi rumah tuh apa aja nah kebetulan itu lagi renov juga ya teman-teman dan aku tuh mau ngerenov halaman belakang di rumah aku ya dan semoga teman-teman nyaksiin terus nih videonya sampai selesai nah ini tuh aku renov bagian halaman belakang ya teman-teman kayak gini jadi pas beli di developernya tuh emang dikasihnya tuh tanah kosongan jini belakangnya nah rencananya atasnya tuh mau aku edak ya teman-teman biar nanti bisa jadi ruangan gudang ya buat tempat-tempat nyimpen atau nanti kalau misalnya anak-anak aku udah besar itu juga ruangannya bisa dijadiin kamar gitu biar lebih enak nah yang pertama ini ya teman-temannya di hari pertama tuh di ada proses pembobokan ya ini tadinya tuh dapur dapet-dapur gini di belakang tapi nantinya ini bakal aku jebol ruangannya jadi kita bobok aja semua ya ini bagian dapurnya ini bagian pinggir-pinggirnya juga dibobok semua teman-teman terus gak lupa karena nanti aku mau nyimpen toren jadi disini tuh kita bikin cakar ayam ya teman-teman nah buat bikin cakar ayam ini tuh prosesnya digali dulu teman-teman jadi ini digali dulu ya ini kayak gini teman-teman nah lanjut ya teman-teman ini ada tukangnya apa tukangnya lagi pada kerja ya teman-teman bisa lihat ya jadi disini tuh aku pakai tukangnya tuh beda-beda dalam satu hari ya teman-teman kadang pakai dua orang kadang tiga orang kalau lagi kerjaan banyak banget bikin banyak itu bisa empat orang gitu tapi rata-rata sih dua orang tiga orang juga cukup nah terus untuk balokannya ya ini ada besi kolom ya besi kolom itu dibikin sendiri ya jadi kita ayam sendiri jadi kalau mau bikin besi kolom ini atau balok kolom itu ada dua cara ya teman-teman teman-teman bisa bikin sendiri ya cuman ya emang kalau misalnya bikin sendiri tuh butuh orang yang bikinnya nah tapi kosnya udah pasti lebih murah nah kalau misalnya teman-teman males kayak gini teman-teman bisa beli juga di tempat material jadi di tempat material juga udah ada yang jadi teman-teman gitu nah ini tuh untuk besi kolomnya sendiri bikin sendiri ya teman-teman terus dikasih jarak 20 cm nih jadi kayak gini bikin kolomnya tuh ya dan ini aku pakenya tuh besi 10 ya teman-teman ya karena kalau buat rumah tuh biasanya yang dibanyakin tuh besi-besi ya besi-besi itu banyak tuh pemakaiannya nih ini dia teman-teman ini pas bikinnya ya teman-teman nih ini dianyam gitu teman-teman jadi dibengkokin kayak berbentuk persegi panjang gitu ya nanti baru udah dianyam nah kalau teman-teman lihat ya kayak gini teman-teman jadi siapa tau juga ini bisa jadi rekomendasi juga ya buat teman-teman yang mau renov setelah yang teman-teman bisa beli material teman-teman juga bisa bikin kayak gini nih buat besi kolomnya tuh kira-kira segini ya ukurannya ya nah ini alatnya teman-teman buat bengkok-bengkokinnya nah terus ini juga awalnya tuh kayak gini nih teman-teman awalnya besinya tuh dipotong-potong dulu ya nih terus abis dipotong-potong baru udah dibengkok-bengkokin gitu dan ini tuh besi kolomnya kita pake yang beda-beda ya teman-teman ada yang ukuran besar ada yang ukuran kecil gitu jadi disusun dulu nih sama abang-abangnya ya baru deh nanti ada yang bagian buat bikin besi kolom terus jangan lupa kalau kita lagi renov rumah dan rumahnya itu bawahnya udah ada lantai atau keramiknya teman-teman jangan lupa dikasih alas ya teman-teman karena waktu itu aku tuh pernah gak dikasih alas terus akhirnya si lantainya tuh rusak atau bongkau jadi lebih baik teman-teman kasih alas juga nih nah ini dia ya teman-teman ya ini udah jadi ya udah peci kolomnya udah mulai dipasang ya ini balokannya karena disini nanti bakalan aku sekat ya teman-teman ya jadi kayak pembatasnya tuh dindingnya aku mundurin gitu kekuangan depannya tuh jadi lebih lega gitu dan dokurnya tuh jadi nanti posisinya gak di luar tapi di dalam ini udah hari keempat ya teman-teman jadi dari sebelum line off sampai posisi kayak gini tuh ini berarti butuh waktu empat ke hari dan ini pas awal-awal tuh aku dari empat hari ini tuh pake tiga tukang ya teman-teman ini buat bobok-bobok udah lagi banyak bobok-bobok sih pokoknya seminggu pertama tuh akan banyak bobokan ya kalau teman-teman lihat di ujung sana itu yang bekas dapur tadi ya itu juga dibobok sampai ke black space-nya itu dibobok juga karena nanti aku bakalan ganti juga sih aku juga nanti bakal ganti juga posisi black space-nya ya jadi dapurnya ngadepnya gak kesitu nah jadi ini tuh tiga tukang ya teman-teman tiga tukang kerjaannya tuh beda-beda teman-teman jadi yang satu itu bobok bagian atas yang satu lagi teman-teman bisa lihat ya ini lagi masang balokan ya terus yang satu lagi tuh bobok-bobok bagian pinggir teman-teman gitu ini juga gak lupa diukur ya teman-teman ya kalau teman-teman mau bikin kayak gini tuh pasti ukurannya harus pas gitu loh teman-teman jadi kalau misalnya teman-teman mau merenovasi rumah teman-teman usahakan diukur gitu ya ruangannya buat apa aja dan kira-kira ruangannya ini buat teman-teman berguna kayak ini dengan luas sekian gitu apalagi yang rumahnya sempit kayak aku ya teman-teman gitu jadi harus benar diperhitungkan nah kalau teman-teman gak mau pusing teman-teman bisa juga ambil jasa arsitek disitu udah pasti teman-teman dikasih ya udah dikasih udah dirancang digambarin dan dibuatin LAB-nya itu lebih mudah lagi kalau aku sendiri ini survei dulu ya teman-teman jadi aku tuh sebelum bikin ya survei dulu ya jadi aku kayak survei harganya terus survei material-material survei borongan jasa borongan itu berapa gitu kan jadi setelah beberapa kali tahapan mungkin ada sekitar 5 kali survei jasa borongan gitu ya baru deh aku pakai itu teman-teman karena menurut aku gak cuman rapi atau gak aja gitu ya tapi aku juga harus tahu gitu untuk bangun rumah ini tuh harus dibutuhin apa aja sih jadi sekalian aku belajar sih intinya dan ini juga prosesnya aku gak liatin tiap hari tapi paling gak aku pulang pergi sini ya pulang pergi berapa hari sekali aku tengokin gitu oke Terima kasih. Terima kasih. Nah ini dia yang tadi ya teman-teman ya nih ya udah di semen ya ini lagi semen jadi bikin balokan terus bawahnya kasih cakar dan dikuatin lagi nih pakai kawatali ya di bawahnya biar aman sekalian bikin tangga ya teman-teman ini ditandain dulu kira-kira tangganya itu mau sepanjang apa ya biar bisa ngira-ngira nih nanti si tangganya tuh bakalan muat atau enggak gitu buat luas si pini lanjut ya ini teman-teman ini ada papan yang udah dipotong-potong ya jadi papannya ini dibikin kayak begini teman-teman ya jadi disimpan di balokan gini biar rapih habis itu baru dipasang hebel nah ini udah terpasang hebelnya temen-temen ya ini udah terpasang hebelnya jadi nanti pintunya ini bakalan aku bongkar ya dindingnya sedinding ini toko bakal bongkar semua ini ruangannya bener-bener sempit ya ini enggak enggak luas tapi it's ok lah gitu buat aku yang masih punya keluarga kecil aja kalau aku ya udah cukup lah ya kayak gini teman-teman ya baru enam hari jadi jadi ini tuh nanti ada celah di belakangnya ya Nah gini ya teman-teman ya ini baru hari ke-6 ya jadi disini nanti bakalan seperti nyekatnya tuh kayak gini cuma sedikit doang nyekatnya buat nanti aku cuci jemur gitu ya daerah sini dan biar nanti tuh kalau misalnya ada kumpul-kumpul keluarga jadinya lebih luas kayak perumahan-perumahan jaman sekarang ya teman-teman ya kalau jaman sekarang tuh kan biasanya ruang tamu dan luar ruang keluarga tuh jadi satu apalagi harga rumah sekarang udah enggak murah ya teman-teman ini di bagian dinding yang sebelumnya dibongkar ya teman-teman yang tadinya dapur nanti itu akan jadi dapur juga sih dapur di dalam gitu ini kebetulan di sebelah lagi ada yang kerja juga ya di tukangnya serang enggak sendiri yang gitu disini ada temennya nah ini dia ya ini nanti ada jendela juga jadi ruangan sebelah tuh enggak gelap gitu ya Nah ini ini juga ada bobokan juga ya teman-teman ya untuk busitan enggak ya nanti ya jadi dari kemarin tuh ada tukang juga buat bobok-bobok untuk busitan enggak ya teman-teman ya Nah terus ini juga sekalian buat pasang dinding hebel ya buat sekatnya Oke teman-teman itu tadi ya review dari aku mengenai renovasi rumah mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang mau tanya-tanya bisa langsung tulis di kolom komentar dan jangan lupa like comment dan subscribe ya sampai jumpa sampai jumpa di part 2 Sampai jumpa di video selanjutnya